Kita menghari informasi pertama, sedangkan BNNP Aceh berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di Aceh Utara pada Sabtu lalu. Dalam pengukapan tersebut, BNNP Aceh mengamankan 3 orang tersangka bersama barang bukti sabu jenis kristal sebanyak 20 kg. Penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ini terjadi di Gampung Kuala Kuruto, Kecematan Lapang, Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu pagi lalu. BNNP bersama jejaran Polda Aceh mengamankan 3 orang pelaku bersama barang bukti 20 kg sabu-sabu, serta mobil jenis Avanza Silver, 4 buah HP, dan 3 buah KTP. Ketiga pelaku yang diamankan tersebut adalah EDI, warga Gampung Kuala Kuruto, Kecematan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Iqbal alias Dekban, warga Desa Matang, Nehen, Kecematan Nurus Salam, Aceh Timur, serta pelaku ketiga Said Samsul Kamal, warga Desa Bugakrum, Cangka, Kabupaten Biren. Pelaku Iqbal juga merupakan DPO dalam kasus 40 kg sabu beberapa waktu lalu. Dengan adanya kita dapat informasi masuk ke jalur tikus itulah kita langsung ya istilahnya menggerebekkan lah kan gitu. Akhirnya berhasil lah kemarin yang 20 kg itu, yang diambil sama si EDI itu, yang dipesan sama si Iqbal tadi nih, Dekban. Proses penangkapan ketiga pelaku tersebut berawal dari informasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM Malaysia yang bekerja sama dengan BNN RI bahwa akan ada penyelundupan narkotika oleh jaringan internasional melalui jalur laut menggunakan perahu motor. Mendapatkan informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BNN Pusat, BNN Paceh, BNN Kalengsa, dan Bia Cukai Aceh melakukan pengembangan penyelidikan, sehingga menangkap pelaku EDI di rumahnya setelah digeladah tim gabungan, mendapatkan 20 bungkus sabu dalam plastik teh Cina yang tersimpan dalam 2 buah tas di pekarangan rumahnya. Dari pengembangan petugas, pihak berwajib kemudian menangkap Iqbal alias Dekban dan Said di desa Lam Tutui, Pekan Bada, Aceh Besar. Ketiga tersangka selanjutnya akan dibawa ke BNN Pusat untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati.